Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Politis yang mudah sekali menuduh, menuduh curang, yang itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh, menuduh curang, pemerintah curang itu menuduh juga sering curang. Dikira orang lain melakukan hal yang sama. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Terima kasih.